Oke teman-teman, jadi ada pertanyaan nih. Bang, emang apa sih bedanya pintu masuk utara dan pintu masuk selatan di Stasiun Bandung? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yuk ikutin aku. Stasiun Bandung mempunyai dua akses pintu masuk. Ada pintu utara dan pintu selatan. Buat kamu yang masih bingung, mana pintu utara dan pintu selatan? Patokannya ada loko kafe untuk pintu utara dan ada lokomotif berwarna hitam untuk pintu selatan. Karena tingkat mobilitas Stasiun Bandung yang cukup tinggi, Manajemen PT KAI Daub 2 Bandung mengarahkan khusus untuk pelanggan KA lokal komuter lain Bandung Raya, proses boardingnya hanya bisa dilakukan di pintu selatan. Dan untuk kereta api jarak jauh, seperti Argo Parah Yangan, Ciremai, dan kereta api jarak jauh lainnya, bisa melakukan proses boarding baik di pintu utara ataupun pintu selatan. Bang, kok dibedain-bedain gitu sih? Kan tinggal nyeberang aja. Nah, hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggan salah naik kereta api. Contohnya, yang seharusnya naik kereta api lokal komuter lain Bandung Raya, malah jadi naik kereta api Argo Parah Yangan dengan tujuan akhir Stasiun Gambir. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya teman-teman. Apa perbedaan pintu masuk utara dan pintu masuk selatan di Stasiun Bandung? Saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bertanya. Dan bagi teman-teman yang ada pertanyaan seputar Stasiun Bandung, bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax